Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Perkenalkan nama saya Sindi Fana Putri dengan NPM 1918-03-1029 dari Prodi Farmasi Nah pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan HAM atau hak azazi manusia Oke yang pertama kita bahas dulu pengertian dari HAM itu sebenarnya Nah HAM atau hak azazi manusia adalah hak dan hukum yang berupa normatif yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia merupakan seorang manusia Nah sedangkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa HAM atau hak azazi manusia adalah seperangkan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dimana hak itu merupakan anugerah yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintahan dan setiap manusia demi kehormatan dan pelindungan terhadap harkat dan mertabat manusia itu sendiri Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri dari hak azazi manusia dimana terdapat 4 ciri-ciri dari hak azazi manusia yang pertama yaitu HAM bersifat hakiki hakiki disini dimaksudkan bahwa hak azazi manusia merupakan hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak lahir bahkan sejak manusia itu dalam kandungan nah hal ini dapat diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan untuk manusia sehingga hal itu bersifat mutlak bagi manusia itu sendiri nah untuk ciri-ciri HAM yang kedua adalah HAM itu bersifat universal maksudnya apa sih? yaitu keperadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali dan hak azazi manusia itu tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat nah oleh sebab itu dimanapun manusia berada hak azazi manusia itu wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua orang nah hak azazi manusia ini bermakna bahwa menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu HAM tidak dapat dicabut nah ini maksudnya apa sih? nah jadi maksudnya bahwa HAM itu akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa HAM itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa nah keberadaan HAM itu merupakan pembeda dari manusia dengan makhluk hidup lainnya jadi HAM itu tidak dapat dan tidak akan pernah dapat dicabut ciri-ciri dari HAM yang keempat yaitu HAM tidak dapat dibagi nah maksudnya disini HAM itu bersifat utuh yang bermakna bahwa hak asasi manusia ini tidak dapat dibagi antar sesama manusia semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak lainnya dari macam-macam hak asasi manusia yang telah disebutkan sebelumnya terdapat beberapa contoh dari hak asasi manusia yang sebenarnya telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia contoh tersebut yaitu yang pertama ada hak untuk mendapatkan pendidikan dan hal ini telah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan hal ini berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali baik itu si kaya, si miskin, orang latar belakang, apapun di Indonesia tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan tersebut nah dalam hal ini negara atau pemerintahan mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak warga negara tersebut yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan kemudian contoh dari hak yang kedua yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang tepatnya pada pasal 43 menyatakan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak dan kewajiban melalui pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan pendidikan hal ini berarti bahwa seperti yang kita lihat di Indonesia ketika warga negara telah berumur 17 tahun hal itu telah ada hak untuk memilih dan dipilih daripada dirinya sehingga hak tersebut wajib untuk terpenuhi kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu hak untuk kebebasan beragama hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam pasal 28e ayat 1 dan pasal 29 undang-undang dasar 1945 yang mengatur mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah nah disini mempunyai makna bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan dalam memilih agama apapun yang ada di dunia dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianud tanpa ada paksaan dari pihak manapun nah untuk contoh dari hak asasi manusia selanjutnya yaitu terdapat hak kebebasan berpendapat nah dalam pasal 28e ayat 3 undang-undang dasar 1945 telah jelas pihak dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan bercerikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat nah hal ini telah jelas bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam beropini atau menyampaikan pendapatnya di muka umum tanpa adanya tekanan atau diskriminatif dari pihak lain nah hal itu dapat terlihat dalam contohnya yaitu dalam kegiatan demo kemudian adanya orang lebasan berpendapat dalam musyawarah ataupun organisasi dan lain sebagainya sehingga hak tersebut harus dipenuhi karena itu merupakan hak yang telah ada dan termasuk ke dalam hak asasi manusia contoh berikutnya yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak nah ini telah dijelaskan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan nah jadi hal ini berarti bahwa tidak ada larangan sedikitpun bagi setiap orang untuk bekerja untuk berkarir ataupun menafkahi keluarganya dari yang menjadi karyawan kantor ataupun tabrik guru, dokter ataupun sampai presiden sekalipun itu benar-benar diizinkan atau tidak ada tekanan dari pihak manapun sehingga hak ini benar-benar harus terpenuhi untuk contoh dari hak asasi manusia yang terakhir yaitu hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan nah terusnya dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membantu keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah jadi disini ketika seseorang telah dirasa atau dianggap telah matang untuk berkeluarga jadi hal itu diperbolehkan dan sangat dan tidak ada tekanan dari pihak manapun untuk tidak dapat melakukan hal tersebut nah jadi untuk melanjutkan keturunan pun begitu juga jadi tidak ada tekanan atau tidak ada pembatasan terhadap hak tersebut nah itulah contoh dari hak asasi manusia dimana yang pertama ada hak untuk mendapatkan pendidikan hak untuk memilih yang dipilih dalam pemilihan hak kebebasan paragama hak kebebasan pendapat kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dari semua hak yang telah dijelaskan sebelumnya untuk pemenuhannya itu harus diperhatikan juga hak orang lain karena sangat tidak diperkenankan dalam pemenuhan atau penuntutan hak masing-masing pribadi jadi adanya pembatasan terhadap hak orang lain hal itu sangat tidak diharapkan terjadi nah sebelumnya kan kita sudah membahas tentang segala bentuk hak dari manusia nah dalam implementasinya sendiri sebenarnya tidak semua hak yang terpenuhi dan hal itu disebut dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh karena itu berikutlah contoh dari pelanggaran HAM itu sendiri selamat menikmati 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 selamat menikmati